Halo sahabat Rubikon semuanya Udah lama nih kita belum berbagi ke kamu semuanya Dan hadirnya Rubikon malam ini pengen announce sebenarnya Kalau kita hadirkan fitur baru berupa audio sharing Atau podcast yang bisa nemenin waktu urbahan kamu semua Dan di waktu-waktu kamu lagi produktif ngerjain sesuatu Tapi juga pengen bisa healing Atau termotivasi untuk do something nih yang lebih besar Anyway podcast ini kita namain Let Me In Clear ya? Let Me In Agar kami semua bisa dibukakan pintu hatinya oleh kamu semua yang denger ini malam ini Dan juga konten yang kami share bisa dirasapi dengan baik Bersama saya Rizky Ardian Toro Founder Rubikon Indonesia Akan nemenin kamu semua di podcast Let Me In Episode perdana dengan tema It's okay not to be okay Saat saya posting ini di IG Rubikon Indonesia Langsung tuh saya dapet di app Mas apakah ini ngangkat dari film Korea ya And I said no temen-temen Nggak Saya malah baru tahu Kalau ternyata ada film Korea yang judulnya ini Kenapa sih kita pengen ngangkat ini? Karena bisa jadi ini adalah kondisi yang kita hadapi saat ini Tapi kita denial dengan rasa ini Kita menolak rasa ini Kita nggak jujur dengan diri sendiri Ternyata kita memang ngerasain ini loh Kenapa ini harus clear? Ini harus kita buka? Agar kita ngerti Gimana caranya move on dari perasaan ini By the way Sudah pasti kita menginginkan kondisi yang ideal Situasi yang oke dengan ekspektasi kita But it's not always okay That's the truth that we have to face temen-temen Well I'm not okay Ada pertanyaan seperti itu mungkin Karena malam ini hari minggu Beberapa dari kita udah mulai beranjak Nggak santu ya mungkin Karena harus ngadepin rutinitas besok Senin Moodnya langsung berubah tuh Ayo coba Siapa aja nih yang moodnya langsung berubah Karena besok Senin Atau I hate Monday Saya pengen tahu nih perasaan apa yang kamu alami sekarang Itu kalau kamu mau share ya Feeling good? Or not so good? Untuk kamu yang merasa lagi nggak oke-oke aja Yuk Sini merapat Kita kuatkan diri bersama Dan lepaskan belenggu yang kita bilang nggak asik ini It's okay Not to be okay ya temen-temen Nggak masalah Kalau memang saat ini Malam ini kita ngerasain perasaan yang oke I'm not okay Bisa jadi karena kamu sedih Karena kamu kecewa Putus asa Merasa dihianati Jauh dari kata proporsional Kamu ngerasain gagal Atau bingung besok mau makan apa Bingung mau aktivitas apa Bingung mau cerita apa yang kamu rasakan ini ke siapa Campur aduk Macem-macem yang kamu rasakan malam ini Dan mungkin untuk kamu yang ngerasa sedih Saya bilang wajar Bukan berarti menyepelekan Karena kita sudah satu paket temen-temen Kita sudah satu paket dianugerahi Namanya logika Namanya sisi emosional Dan saat ini mungkin Nah ini sisi emosional kita yang bergerjolak lebih besar Sehingga kita ngerasain Oke Aku nggak baik-baik aja Tapi it's okay It's okay Nggak apa-apa Kamu memang perlu tahu Kamu perlu Tahu akarnya Kenapa sih kamu nggak oke Karena jangan-jangan kita bilang nggak oke Untuk sesuatu hal yang nggak jelas Sesuatu hal yang Saya sebenarnya nggak tahu Kok tiba-tiba gini Mood swing kah Atau memang Ada triggernya Dan saya juga nggak tahu Apa trigger yang membuat kamu Malam ini Ngerasa nggak oke-oke aja By the way Kalau kamu ngerasain Gagal Gagal itu bisa dimiliki Oleh siapapun Gagal berpeluang Bisa didapatkan Atau dihadapi oleh siapapun Bahkan orang hebat sekalipun Orang-orang pintar Orang-orang kaya Artis Atau petinggi-petinggi Negara Semuanya bisa Mengalami ini Begitupun dengan kita Gagalan Mungkin bisa menghampiri kita Tapi Coba Coba baca-baca lagi Atau ingat-ingat lagi Ada satu kutipan yang menarik Kalau Katanya Gagal itu adalah Kesuksesan Yang tertunda Bukan berarti kita Membenarkan kegagalan Tapi Saya belajar Kenapa saya gagal Saat itu Caranya kah Waktunya kah Atau apa nih Nah itu yang harus kita Pelajari Sehingga gagal Ini Enggak kita ngerasain Oke Amnar Oke Amfail Saya gagal Itu terus yang kita Ulang-ulang Ya Tapi kita Enggak fokus Sama Kenapa sih Saya ngerasain ini Kenapa sih Saya gagal Nah itu harus Clear dulu Nah nanti Kamu akan mencoba Ya Mencoba sendiri Mencoba sendiri Gimana sih caranya Nemuin Agar saya Tidak punya Pola gagal Terus Tapi gagal ini Gagal ini Saya kelola Oke Saya sudah tahu Celahnya dimana Kemudian saya akan Ambil kesuksesannya Di depan Karena ingat Gagalan Ternyata adalah Kesuksesan Yang tertunda So semuanya Punya Kesempatan yang sama Untuk menjadi sukses Atau misalkan Kamu ngerasa Aku salah Ngambil keputusan Salah Sama halnya Dengan yang gagal Tadi Bisa jadi Ini adalah proses Untuk kamu Menuju ke Hal-hal yang Lebih benar Hal-hal yang Lebih mantap Lebih tepat Bisa jadi Saat ini salah Tapi kamu tahu Dimana kesalahannya Sehingga ke depan Oke Saya tahu nih Saya tahu Saya harus ngapain Kamu sudah pegang Jawabannya Kamu sudah pegang Jawabannya Maka perasaanmu Yang dari Gak oke Bisa menuju ke Level Mulai oke Ya Mulai oke Jadi gak apa-apa Akui dulu Akui dulu Perasaan ini Oke perasaan ini ada Akui dulu Kemudian beranjak Pada Saya harus temukan Solusinya Atau bisa jadi Kamu ngerasa Saat ini Kenapa ya Saya lemah Kenapa ya Saya berbeda Saya gak kayak Orang-orang itu Saya gak populer Saya gak proporsional Basically Baby Kamu bisa cari Observasi Gimana caranya Untuk menjadi kuat Bagaimana caranya Untuk bisa Menghilangkan pikiran-pikiran Negatif tadi Gimana caranya Gimana caranya Agar bisa Mulai beranjak Ke Hal-hal yang lebih Membangun diri Bukan terkungkung pada Ke Kegalan Kecemasan Kelemahan Tapi kita tidak fokus pada Oke Saya punya potensi ini Maka yang bisa Mendongkrak Yang bisa Membawa saya Ke permukaan Bahkan Sampai ke Wah Udara ya Seperti Rubicon Bekam Kamu manfaatkan potensi Yang kamu punya Bukan berfokus pada Aduh saya Lemah Saya Gagal Saya kurang Tapi hal-hal yang Bertumbuh dari kamu Berkembang dari kamu Tidak kamu Hiraukan Kamu abaikan saja Maka Ya sudah Kita akan tetap Terkungkung disitu Kita gak akan Pernah ngerasain Yang namanya oke Perasaan oke Akan selalu Membayang-bayangi kita Nah sekarang Teman-teman Coba mulai Ubah Fokusnya Mulai Bangun Perasaannya Bangun Mindsetnya Oke Just fine Gak apa-apa Aku sekarang gak oke Saya merasakan ini Tapi saya akan mencari Nah kunci jawabannya apa Kunci jawabannya tadi Akan saya eksekusi Selanjutnya Saya harus ngapain Nah insyaallah Nanti perasaan kamu Akan jadi Jauh Lebih tenang Lebih optimis Lebih optimis Memandang hidup Kamu bisa berpikir Lebih logik Dan setiap Kamu mengalami Fase-fase Seperti ini Fase-fase Yang tidak ideal Fase yang Membuat kamu Tidak oke Bisa kamu Atasi Kamu sudah Punya pola Kamu harus Ngapain Kamu sudah Ngerti dengan Situasi ini Kamu sudah Sudah paham Betul Jadi teman-teman Itu mungkin Yang Bisa kita bagi Malam ini Pertama Bukan berarti Saya menggurui Tapi Bisa jadi Ajang sharing Kita Untuk berbagi Atau Teman-teman Mulai membuka diri Membuka diri Dengan Saling Jujur Jujur pada diri sendiri Atau misalnya Kamu lagi butuh Bantuan untuk sharing Ke teman Yang kamu percaya Atau bahkan Kamu bisa percaya Dengan Rubicon Kemudian kamu sharing Bisa via Comment Mungkin itu Akan membuat Kamu jauh Lebih lega Jauh Lebih dewasa Dan Oke Bisa Melalui Kondisi-kondisi Yang Tidak oke Seperti yang kita bahas Tadi Jadi mungkin Teman-teman Terima kasih Sudah mau dengerin Saya juap-juap Semoga Nanti Kita bisa Ketemu lagi ya Di sesi ini Dan ini adalah Episode perdana Semoga akan ada Episode-episode selanjutnya Tolong nanti Chat juga di Comment Kira-kira pengen Bahas apa lagi ya Kira-kira pengen Di Ajak Ngobrol Apa lagi ya Silahkan Chat ya Di kolom Komentar Dan kamu juga bisa share Kamu bisa share Konten ini Agar mungkin Ada teman-teman Di luar sana Juga butuh Konten ini Butuh untuk Dengarkan ini Kita bisa Sama-sama Saling Bertumbuh Insya Allah Amin ya Baik Kita ketemu lagi Di sesi berikutnya Ya Jangan Jangan bosen Kita akan ketemu lagi Di Sesi Podcast Let me in Episode Kedua Bye